Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'ilamtana innaka antal alimul hakim Rabbishrahli sadari wa yasirli amri wa hlulukdatan min lisani yafkahu qawli Allahu marzulna fahman nabiyyin wa hibzul mursalin Wa ilhamal malaikatil mukarrabin mirahmatika ya arhaman rahimin Wa la hawla wa la quwwata ila billahil adil alim Alhamdulillah Segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan ni'mat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua Sehingga malam hari ini Kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan Hajian kita sebagaimana biasa Salawat beriring salam Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahu salli wa salli mubarik alaih Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau Kita ini termasuk salah satu diantara umatnya Yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelahan Akhir di aram wa alamin Yang saya muliakan dan hormati Tuan-tuan guru Para ustadz, ustazah, muallim, muallimah Para jamaah, bapak, ibu, hadirin, walhadirat, rahimakumullah Malam hari ini terjadwal kajian kita Adalah kajian tauhid Dengan membaca kitab Sirojul Huda Yang mana pembahasan kita Masih menyambung pembahasan yang terdahulu Masih berkaitan tentang lawan bagi sifat Makhulafatulil Hawadis Yaitu Al-Mumasalulil Hawadis Di halaman ke-21 Di tengah Ada pun firman Allah Ta'ala Sudah ketemu Yang di latin Halaman 70 Yang kitab melayunya Halaman 21 Sudah ketemu Sudah ya Ini walaupun Satu harian ini Sepanjang sore dan malam ini hujan Alhamdulillah Jamaah tetap lumayan ramai Biasanya yang paling ramai itu Malam Senin kajian Sirojul Huda Memang ya Pak Isa Ini karena hujan ya Baik kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Ada pun firman Allah Ta'ala Disebut disini Jin dulu baru manusia Jadi kata bangsa jin Ini menunjukkan bangsa jin itu Lebih mulia dari manusia Kata bangsa jin Maka kita jawab Allah menyebut kata jin terlebih dahulu Baru disusul dengan manusia Al-ins Bukan menunjukkan jin itu Lebih mulia dari bangsa manusia Bukan Tapi menunjukkan makhluk yang pertama sekali Ya Allah turunkan ke dunia Ke bumi Penghuni bumi ini yang pertama adalah Bangsa jin Nah baru setelah itu Bangsa manusia Jadi yang mendiami bumi ini Sebelum manusia adalah bangsa jin Maka disebut Wama kholaktul jinna wal insa Ya disebut kalimat jin terlebih dahulu Baru manusia Ada pula yang mengatakan Bahwasannya manusia pertama di bumi Bukan Nabi Adam katanya Ya ini paham liberal Saya punya bukunya itu Ya Penerbitnya Udah lah gak usah dibilang lah Ya Agak aneh gitu loh Ya masa organisasi besar Ya di Sumatera Utara Yang terkenal dengan Ya dengan ahlu sunnah wal jamaahnya Kok mau men-somponsori Paham-paham kayak begitu Ya Gak usah disebut lah Apa namanya Ya Saya kaget juga Ya di dalam buku itu Dikatakan Bahwa manusia pertama Bukanlah manusia katanya Eh manusia pertama di dunia Bukanlah Nabi Adam Ada katanya manusia Sebelum Nabi Adam Itu tidak benar ya Wama khalaktul jinnah wal insa illa liya'budun Artinya Dan tiada aku jadikan jin dan manusia Melainkan karena menyembah Ya Akandaku Maka karena menyatakan Ya hikmah menjadikan mereka itu Bukan karena menyatakan gorot Gorot itu Apa ya Kepentingan Ya hajat Ya kepentingan diri itu gorot Bukan arot Ya Nah ada arot Ada go Gorot Ya Ini Gorot Ya bukan arot Dan hajat Nah baik Ya kan itu kan Gak salah baca kan Baik Jadi Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wama khalaktul jinnah wal insa illa liya'budun Bahwa Tiada aku jadikan jin dan manusia Melainkan karena menyembah Akandaku Di sini jangan dipahami Seolah-olah Allah itu berhajat kepada kita Untuk menyembah dirinya Bukan gitu Paham ya maksudnya ya Illa liya'budun Kecuali untuk Menyembah Ya untuk menyembahku Bukan maksudnya Allah menciptakan kita itu Kemudian Allah berhajat kepada kita Berhajat agar ada yang menyembah dia Gak begitu maksudnya Jadi kalau seandainya pun Seluruh manusia yang diciptakannya Tak ada satupun yang menyembah Allah Tidak mengurangi daripada Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Ya jadi di sini bermaksud Bukan maksudnya gorot Gorot itu adalah kepentingan diri Ya Bukan termasuk gorot Jadi Allah menyebutkan hikmah Penciptaan manusia Jadi bukan bermaksud gorot Tapi bermaksud untuk menyebutkan hikmah Kenapa Allah menciptakan kita Kenapa Allah menciptakan manusia dan jin Agar ya kita itu menyembah Allah Tapi di sini hanya sebatas hikmah Ya bukan gorot Ya atau dipahami bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu Berhajat kepada kita untuk menyembahnya Ya jadi jangan kita pikir Dengan kita menyembah Allah Bertambah keagungan Allah Ya dengan kita tidak menyembah Allah Berkurang keagungan Allah Tidak begitu maksudnya Ya andai seluruh dunia Seluruh manusia yang ada di alam ini Seluruh makhluk yang ada di alam ini Andai menyembah Allah semuanya Tidak ada yang kufur Itu juga tidak menambah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sebaliknya Andai kata Seluruh makhluk di alam semesta ini Yang sudah diciptakan Allah Tak ada satu pun daripada makhluknya yang menyembahnya Itu juga tidak mengurangi daripada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Karena ya itu tadi Allah tiada berhajat kepada sesuatu pun Maka kita lanjut Iklam Ketahuilah olehmu Bahwasannya Segala perbuatan Allah ta'ala Ya dan segala hukumnya Jika sunyi daripada segala gorot Dan maksud sekalipun Tiada sunyi daripada hikmah Jadi Ya itu sudah jelas Apa yang diperbuat Allah subhanahu wa ta'ala Beserta hukumnya Ya Allah melakukan sesuatu Allah menciptakan sesuatu Bukan Allah itu gorot Gorot itu maksudnya apa? Allah butuh dengan yang diciptakannya itu Allah tidak berhajat dengan sesuatu pun Ya Allah tidak berhajat dengan sesuatu pun Jadi walaupun Allah subhanahu wa ta'ala Af'alnya Perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala itu Kosong dari hajat Ataupun maksud Tapi Af'al Allah itu Tidaklah kosong dari hikmah-hikmah Nah hikmah Hikmah-hikmah Nah kenapa Allah menciptakan babi? Nah ada hikmahnya Kenapa Allah menciptakan hujan? Ada hikmahnya Bukan Allah Allah berhajat kepada hujan itu Allah menciptakan sesuatu Dan tiadalah Allah itu berhajat kepada sesuatu itu Faham kira-kira ya? Nah jadi itulah af'alnya Allah Perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ya tidak berhajat kepada sesuatu pun Walaupun Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun Bukan berarti af'alnya Atau perbuatan-perbuatannya Allah ta'ala itu Kosong daripada hikmah-hikmah Ya Ada hikmah-hikmahnya Misalnya Ya kalau dalam pikih ya Ibadah itu terbagi kepada dua Ibadah yang bersifat ta'abudi Ya Dengan ibadah yang bersifat Makkulul makna Agak konserit nih Pak Yisa ganti Ya Jadi Apa tadi ceritanya Tunggu ya biar diperbaiki dulu Oh dipikih tadi ya Nah Masih bunyi gak tuh Berat kuat itu kayaknya Jadi Dalam pikih ya misalnya Ibadah itu Ada yang bersifat Ta'abudi Maksudnya Ibadah-ibadah Yang dia tidak diketahui Apa hikmahnya Pokoknya udah kerjakan saja Amalkan saja Itu namanya Ta'abudi Ada ibadah Yang bersifat Makkulul makna Atau kalau kita disini Menyebutnya Ta'akuli Ibadah yang bisa Dicari tahu Apa hikmahnya Kenapa Berwuduk itu Harus dengan air Alat toharoh itu kan banyak Air Tanah Batu Ya tapi Alat toharoh yang menempati Urutan nomor satu Adalah Air Ada apa dengan air Kan gitu Nah Itu sesuatu Yang bisa dicari tahu Apa sebabnya Memangnya ada kandungan apa Pada air itu Nah itu termasuk Namanya Ibadah yang bersifat Ta'akuli Atau makkulul makna Atau yang paling gampang Puasa Apa hikmahnya puasa Supaya badan Sehat Berarti bisa diketahui kan Apa hikmahnya Nah itu namanya Ta'akuli Atau makkulul makna Ada pun yang tidak Diketahui hikmahnya Misalnya Kenapa solat Juhur itu siang Kenapa solat Ashar itu Menjelang sore Udah Yang penting kau solat Nggak usah kau tanya-tanya Itu namanya Ibadah yang bersifat Ta'ab Budi Tidak diketahui Apa maknanya Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Af'alnya Perbuatannya Walaupun Dia tidaklah Berhajat Kepada sesuatu pun Artinya Maksud Gorot itu Dia menciptakan Sesuatu Bukan karena dia butuh Kepada sesuatu itu Paham ya Itu maksud gorot tadi Nah pahamnya itu Lebih mudah Begitulah dia Ya Apa Ya gitulah Tidak mengambil faedah Dari yang dia ciptakan Itulah maksud gorot Ya tapi Bukan berarti Perbuatan Allah Dalam menciptakan Sesuatu Walaupun dia Kosong dari gorot Artinya Dia tidak Mengambil Manfaat Tidak berhajat Tidak mengambil Faedah Terhadap apa yang dia ciptakan Itu Bukan berarti Af'alnya Kosong dari Hikmah Nah Ya paham masuk sini ya Ya paham tuh ya Nah itu dia Jadi perbuatan Allah itu Selalu Apa yang ditetapkan Allah Mesti ada hikmahnya Ya Tapi Perbuatan Ataupun Af'al Allah itu Ya Menyatakan Tidak ada gorot padanya Artinya Allah menciptakan Sesuatu tadi Bukan karena Allah mau mengambil Faedah Ya misalnya Kita Perbuatan kita Menggali tanah Karena mau Nyari Air Gali tanah Nyari sumur Berarti perbuatan kita Ada gorotnya Gorot tadi Mengambil Faedah Apa 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 yang kita ambil Nyari Air Nah itu perbuatan kita Mesti Dalam Berbuat sesuatu Pasti mengandung Faedah Taulah kita nih Kalau tak becan Malas Apa pula Kojo-kojo Gali tanah Kalau tak ada tujuan Kan gitu Gak ada maksud Gak ada gorot Ya itu Jadi kita Ngapai wak Gali tanah Mau buat fondasi Nak membangun rumah Nah ada gorotnya kan Ada maksudnya kan Ngapai kojo wak Menggali tanah Apa wak Ondak dicari Nah inilah Ondak Menggali sumur Nah kan itu kan Ada gorot Ada Maksud Nah Allah Subhanahu wa ta'ala Afalnya itu tak begitu Allah Menciptakan sesuatu Ya Menetapkan sesuatu Bukan karena Allah punya maksud Kepada sesuatu itu Bukan karena Allah Gerot Kepada Sesuatu itu Tidak Ya berbeda dengan Perbuatan Perbuatan kita Tapi Walaupun Af'al Allah Kosong Daripada Gorot Kosong Daripada Hajat Kosong Daripada Maksud Tapi Af'al Allah Tidak kosong Dari hikmah Ya tinggal orang Yang punya akal Mencari hikmah Dibalik segala sesuatu Daripada Af'al Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Jadi Allah Menciptakan kita Bukan karena Allah Ngambil Ada kepentingan Allah Kepada kita Disitu Enggak Enggak ada Kepentingan Allah Sedikitpun Kepada kita Makanya tadi Dikatakan Andai Seluruh Makhluk Yang diciptakan Allah Semuanya Menyembah Allah Tidak ada Yang kufur Kepada Allah Tidak Menambah Keagungan Allah Dan Andai Seluruh Makhluk Yang diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Satupun Tidak ada Ya Yang menyembah Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu pun Tidak mengurangi Kadar Keagungan Allah Udah Nampak ya Disinilah Jelas dia Af'alnya Allah Dengan Af'alnya Kita Nah Jadi Tidak kosong Daripada Hikmah Karena Bahwasanya Allah Ta'ala Tidak berbuat Dengan sia-sia Ya Ini Sunyi Daripada Hikmah Jadi Segala Ketetapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Tidak Sunyi Daripada Hikmah Tidak Kosong Daripada Hikmah Kenapa Tidak ada Ketetapan Allah Itu Yang sia Yang sia-sia Nah Ketika Allah Menguji kita Dengan Kesulitan Menguji kita Dengan Musibah Ya Mesti ada Hikmahnya Mungkin Selama ini Kita jauh Dari Allah Ta'ala Kan gitu Ketika dikasih Ujian Dikasih Cobaan Barulah Teringat Kepada Allah Yang tadinya Tidak Sholat Mulailah Sholat Lagi dia Nah Itu hikmahnya Maksudnya Ya Jadi Ketetapan Ketetapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Tidak ada yang sia-sia Tidak ada yang sia-sia Yaitu Sunyi Daripada Hikmah Semuanya Ada hikmahnya Semua ada hikmahnya Kenapa Allah Menciptakan Babi Tidak ada Lehernya Nah itu Menjadi Hikmahnya apa Menjadi Petunjuk Bagi kita Babi itu Bukan untuk Dimakan Karena Binatang Yang sah Dimakan Disembeli Dulu Sapi Kerbau Ayam Halal Tidak dikonsumsi Halal Tapi kehalalannya Apabila disembeli Dengan memenuhi syarat-syaratnya Babi Tidak ada lehernya Apa hikmahnya Allah menciptakan babi Itu menjadi petunjuk bagi kita Kalau babi itu bukan untuk Untuk dimakan Itulah hikmahnya Di antaranya Jadi Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketetapan Allah Tidak ada yang sia-sia Tidak sunyi Daripada hikmah Tetapi Demikian Hikmah itu Terkadang Sampai kepadanya Akal Orang yang berakal Dan terkadang Tidak ada sampai Kepadanya Maka Yaitu kebanyakannya Jadi Segala Ketetapan Allah Itu ada hikmahnya Ada pelajaran Yang bisa kita petik Dari setiap Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kata Di dalam kitab ini Ya Kata Si penyusun kitab Bahwasannya Tidak semua orang Bisa mengambil Fa'edah Bisa mengambil Hikmah Bisa mengambil Pelajaran Dari ketetapan Allah Orang berakal Yang dapat Ya Mengambil setiap Hikmah Dari kejadian-kejadian Ya Nah Jadi Itu jelas tadi Ya Terkadang Sampai Kepadanya Akal Orang yang berakal Dan terkadang Tidak ada Sampai Kepadanya Maka Yaitu Kebanyakannya Jadi Dari Kebanyakan Kita Lebih banyak Orang yang Tak dapat Menggali Hikmah Dari segala Kejadian-kejadian Daripada Orang yang Dapat Mengambil Hikmah Atau pelajaran Dari ketetapan-ketetapan Allah Nah Itu maksudnya Jadi Hikmah itu Mesti ada Ya Di dalam Kejadian-kejadian Yang berlaku Mesti ada Hikmah Ada pelajaran Di situ Yang bisa kita petik Pelajaran di dalamnya Tapi Tidak banyak orang Yang mampu Untuk Mengambil Hikmah Atau pelajaran Daripada Ketetapan-ketetapan Allah Makanya Di dalam Kitab Syarah Al-Hikam Wali-wali Allah Kalau Ditimpa Penyakit Kalau kita Dikasih sakit Doa kita apa? Sembuh ya kan? Ya Allah Sembuhkan Sakit saya Ya Allah Wali-wali itu Kalau ditimpa Sakit Berdoa juga Tapi doanya Bukan begitu Apa doanya? Ya Allah Jangan kau Sembuhkan Sakitku Ya Jangan kau Sembuhkan Biar sakit Yang parah ini Tetap Kepadaku Bahkan Sampai Aku mati Kenapa? Akal mereka Udah sampai Bahwa Di balik Rasa sakit Yang mereka Derita Terdapat Pahala Yang sangat Besar Kalau kita kan Gak mandang Pahalanya Kita mandang Apanya? Sakitnya Baru sakit Gigi aja Kayaknya Udah dia lah Paling menderita Betul apa enggak? Ya Baru sakit Gigi Seolah-olah Dia lah orang Yang paling Menderita Di dunia ini Padahal Banyak orang Yang sakitnya Lebih parah Dari dia Tapi bisa Bersabar Nah itu Nyata kan Bukti nyata Gak semua orang Bisa memetik Pelajaran Bisa memetik Hikmah Dari segala Kejadian Kejadian Jadi wali-wali Itu kalau sakit Doanya bukan Minta sembuh Cuma yang paling afdol Yang paling utama Kalau sakit Memang doanya Minta Sembuh Ya Pak Isha Kalau sakit Ya doanya Ya Allah Sembukan sakit saya Ya jangan Mengikut-ngikut Yang bukan makomnya Kan gitu kan Nanti gak ngaji Pening Kan gitu kan Itu maksudnya Ini cerita loh Cerita tentang Ya Di balik Setiap kejadian itu Mesti ada Hikmah Yang bisa kita petik Tapi ya itu tadi Gak semua orang Mampu untuk Mencerna Hikmah-hikmah tersebut Nah para wali Udah sampai seperti itu Pandangannya Ya kenapa demikian Ketika kita Semisal ditimpa Penyakit Kita sabar Kita ridho Ikhlas Ya Bukan berarti Gak berobat ya Ya Itu kalau ikhtiarnya Kita bro Berobat Tapi kalau tingkat yakin Kita udah sampai Makomnya wali tadi Jangankan berobat Dia berdoa Jangan disembuh Disembuhkan Kenapa mereka udah sampai Hikmahnya Mendapatkan hikmahnya Bahwa mereka sadari Di balik sakit Yang Allah timpakan Kepada mereka Di antaranya Dosa-dosa mereka Dihapus Itu dia Dosa-dosanya Dihapus Ya Kemudian yang kedua Dia akan mendapat Pahala sebab Kesabaran Karena ujian itu Bahkan ketika Di akhirat Dalam kitab Syarah Al-Hikam Saya baca Syarah Al-Hikam itu Banyak ya Wali-wali itu Sampai berkata Ya ketika udah di akhirat Ya ditimpa sakit Waktu dibagikan Pahala dari sakit itu Mereka berujar Kalau tahu aku kayak gini Balasan Allah Ta'ala Atas kesabaran Ditimpa sakit di dunia Ya Aku senantiasa Akan berdoa Ya Dari lahir sampai mati Sakit terus Coba lah itu Kenapa Karena baru tahu dia Pahala Ganjaran Dari kesabaran Ditimpa rasa sakit Itu besar sekali Pahalanya Sampai Mereka mengatakan Demikian Kalau lah aku tahu Kalau lah aku tahu Beginilah Besarnya Pahala Dari kesabaran Ditimpa Suatu rasa sakit Ya Nah Miscaya Aku di dunia Minta sakit Tapi jangan disembuhkan Supaya banyak pahalaku Dan banyak dosa-dosaku Yang Dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertanyaannya Orang yang berpikir kayak gini Banyak apa sedikit? Sedikit Ya itu menjadi bukti Segelintir orang Yang bisa mengambil hikmah Dari setiap kejadi Kejadian Ya Minimal-minimal sakit hati Ya Sakit Sakit hati Sabar aja Ya disakiti orang Dizolimi sabar Ya dihapus dosa kita Nah kemudian diberi ganjaran pahala Nah baik Jadi perbuatan Allah Ketetapan Allah Tidak ada yang sia-sia Ya Pasti ada hikmahnya Tapi Hikmahnya itu Hanya Sebagian orang yang dapat Mengambil hikmah tersebut Ya tidak semuanya Nah ini mau ngaji Hujan Ini termasuk Afal Allah tidak? Nah Kalau kita orang yang Tak pandai mencari hikmah Apa nih yang namanya Ngedumel tau ya Apa bahasa kita? Pak Isa Bahasa kampungnya apa? Kampung Hah? Biasa ada aja Kamu Pak Isa nih Ngedumel Kalau orang bilang Ya Mau ngaji hujan Hmm Kayak mana lah nih Ya Bahasa Nah Itu malah protes dia Apa? Mendomal Mendomal itu apa mendomal? Mendomal Oh itu bandal tuh ya Itulah dia Coba cari hikmahnya Ya Kenapa malam ini Waktunya ngaji turun Turun hujan Mesti ada hikmahnya Tinggal dicari apa hikmahnya Itu maksudnya contoh Kita kalau sesuatu yang enak Pandai kali awak cari hikmahnya Betul gak? Biliran sesuatu yang ditimpakan Allah Sesuatu yang gak awak harapkan Tak pandai awak mencari hikmah Nah itulah memang nafsu itu Mau yang enak Enak-enak Ya Inilah hikmahnya nih Makan sodok Nah kan gitu kan Mengaji pun sodok Nah kalau yang sodok-sodok Nah bisa aja dia mengambil hikmah Ya Giliran sesuatu yang tidak dia sukai Ditimpakan Allah kepadanya Cobalah berpikir apa hikmahnya Nah begitu dia Baik Dan bermula perbedaan Antara gorot dengan hikmah Nah tadi jelas ya Bahwa Allah di dalam menetapkan sesuatu Ya tidak ada gorot ataupun maksud Ya gorot tadi apa? Tidak mengambil keuntungan Tidak mengambil kepentingan Tidak berhajat kepada sesuatu yang dia ciptakan Tapi bukan berarti Perbuatan Allah itu kosong dari hikmah Kosong dia dari gorot Tapi tiada kosong dari hikmah Muncullah pertanyaan Ya seolah-olah ada pertanyaan Apalah perbedaan Kalau begitulah ceritanya Perbedaan gorot dengan hikmah itu apa? Nah bermula perbedaan antara gorot dan hikmah itu Yaitu bahwasannya gorot itu Dimaksudkan dia dengan perbuatan Atau hukum Seperti seorang menggali perigi Ya karena ia berkehendak kepada air Maka memperoleh akan air itu gorot namanya Ya dapat dialah air itu Itulah gorot Akan dicontohkan tadi Ya Wah apa kau joh? Nah inilah menggali tanah Apa yang mau cari? Ya oh aku menggali tanah nih Untuk pondasi rumah Berarti ada gak gorotnya? Ada Ngapai wak menggali tanah? Aduh Air Mahal Jadi ini kami mau berhemat Mau pakai air sumur Jadi Oh dan Menggali tanah nih Onda mencari air Mau buat sumur Digali tanah Digali tanah Digali tanah Sampailah ketemu air Berarti didapat yang dimaksud Artinya perbuatannya dia itu Ada tujuannya Ada maksudnya Ngapai menggali tanah? Untuk mendapatkan air Ngapai menggali tanah? Untuk masang pondasi Tapi perbuatan Allah Di dalam Allah melakukan sesuatu Tidak ada gorotnya sama sekali Nah itu yang disebut dengan gorot Ya Maka jika memperoleh Di dalam penggalian itu Akan emas Itulah dinamakan hikmah Udah paham ya? Pak Isha Apa Ustadz? Apa kau jawab Pak Isha nih? Ini menggali tanah Eh Untuk apa Pak Isha menggali tanah? Mau buat sumur Berarti Perbuatan Pak Isha menggali tanah Gorotnya mencari Air Air Di gali tanah Di gali tanah Wah Jumpa harta karun emas Nah emas tuh lah Emas tuh kan gak maksud ya Bukan tujuan dia Bukan gorot dia Ya Nah itulah adalah hikmah disitu Nah itulah contoh perbedaan Antara gorot dengan Hikmah Tapi perbuatan Allah tadi Kosong dari gorot tidak? Kosong dari gorot Tapi tiada kosong daripada hikmah Dicontohkan emas Karena hikmah itu payah orang mendapatkannya Coba disini tanah kosong ini Ya Cobalah gali Tanah-tanah Belum tentu ada emasnya Tapi tentu ada airnya Tapi belum tentu akan dapat Emas Itulah umpama hikmah Bagaikan emas Ya Maka orang yang dapat Menggali hikmah-hikmah Dari kejadian-kejadian Seolah-olah dia telah mendapatkan Harta pusaka berupa emas Makanya tidak Ya makanya tidak banyak Orang yang mendapatkannya Kata penyusun kitab Hanya segelintir Orang ya Udah selesailah itu Pembahasan akhir Daripada Sifat mustahil Al-mumah salulil Hawadis Sekarang kita membahas Sifat mustahil Ya Atau lawan Bagi sifat Qiyamuhu ta'ala binafsi Nah jadi gorot itu tadi Bolehlah diulang-ulang Di rumah ya Supaya lebih paham ya Wakadzah yastahilu Itu ya Tadi saya mau bilang Mbak Isha Mintalah air hangat Rupanya betul datang air hangat Jadi saya menyesal Yang terdetak di hati saya Kok minta itu Maunya saya bilang Dalam hati Allah Ampunkan dosa saya Kan kubul Ya Allah Itu hikmah juga Wakadzah yastahilu Alayhi Jadi Ada namanya Wirid Orang yang istiqomah Mengamalkan Wirid Akan memperoleh Warid Warid itulah Buah daripada Wirid Dulu Sebelum kita taklim Saya dengar Masih ada disini Baca roti bulhaddad Mana gak dibaca lagi Ya Istiqomah itu Supaya dapat warid Ya Warid itu apa Anugerah Spiritual Ya Bersifat batiniah Yang Allah Berikan kepada Orang-orang yang Ahli Wirid Ya Namanya warid Jadi warid itu Bisa berupa Kasyaf Pak Isha pernah jumpa Orang Kasyaf Tahu Kasyaf Kasyaf Bukan Kaseb Ya Kasyaf Dia Mampu Menelusuri Rahasia-rahasia Termasuk Yang tersembunyi Di hati kita Tahu dia Isi hati kita Kasyaf Atau kejadian Ke laut Cuma begitu Kejadian dulu Baru Menyesal Itu kenapa Bisa begitu Itulah Warid tadi Dia punya Amalan khusus Misalnya Setiap hari Dia baca Roti bulhaddad Cijip sakron Ya Nanti Ngaji lagi Sambil nunggu Jumaat Saya minta dibaca lagi Roti bulhaddad Ya Pak Isha Coba dibaca lagi Sebelum Mulai Jadi Walaupun cuma Tiga orang dulu Yang datang Jemaat Baco aja Biar waktu Ngajinya Nggak terpotong Gitu maksudnya Kondisional Dia sifatnya Kalaupun Tak dibaca Di sini Tak apa Tapi saya nanya Di rumah Dibaca Jujur Ya kan Pak Isha Baca lagi Itu jadi namanya Warid Jadi warid itu Akan Adalah buah Dari wirid Karena istiqomah Kita mengamalkan Wirid Maka dapat Allah lah Diberi Allah lah Kita warid Cuma kita Mengamalkan sesuatu Dikasih guru Ini amalkan Kau puasa Niatnya jangan Wah supaya Sakti aku Supaya bisa ngilang Supaya bisa terbang Supaya bisa sholat di pohon Supaya begini Jangan Pokoknya disuruh guru Ngamalkan Ngamalkan udah Dikasih warid Dikasih warid Sama Allah itu Urusannya nanti Nah kalau kita Ngamalkan itu Udah Masih Ini masih baru terima Ijajah nih Pak Isha nih Baco nih ya Wirid ini Puasanya begini Begini Faedahnya gini Terbetak di hatiku Baco Kuamalkan ini Supaya sakti Itu gak akan menjadi Kenapa Niatnya udah duluan Salah Pokoknya udah Ini kuamalkan aja lah Pokoknya amalan Solawat Ini bagus Diamalkan Ini roti bulhadad Ijib sakron Ataupun apalah Jenis-jenis amalannya Pokoknya nanti Dapet warid Gak dapet warid Udah gak ada masalah Jadi Kalau orang udah istiqomah Baca wirid Nanti diberi Warid Warid itu bisa berupa Kasyaf Seperti yang dialami Yang didapat oleh Imam Malik Waktu ketemu Imam Syafi'i Apa kata Imam Malik Nak Jangan kau kotori dirimu Dengan perbuatan dosa Kata Imam Malik Kepada Imam Syafi'i Kenapa aku melihat Di dalam hatimu Dipenuhi dengan nur Jangan kau padamkan Cahaya itu dengan maksiat Nampak Imam Malik Isi hati Muridnya Itulah namanya Kasyaf Itu adalah buah dari warid Nah ada juga Warid itu Jenisnya itu Kobul doa-doanya Seperti yang dialami Yang terkenal Warid berupa Kobul doa-doa Seperti yang berlaku Kepada Al-Allama Al-Muhaddis Profesor doktor Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Beliau Ya Jangankan berdoa Masih berdetak Di hati aja Udah dikobulkan Allah Awak tiap malam Tahajud Dari tangan begini Sampai begini Belum juga Kobul Ini belum ngomong nih Belum doa Ya Masih terdetak Di hati Dikobulkan Allah Itu bisa jadi Buah dari waridnya Istiqomah dia Mengamalkan Wirin Nah Kalau Kata orang Kampung Ya Cakap yang betuah Ya Apa yang dia omongin Kejadian Walaupun gak maksud Apa-apa Ya Kaya nih Pak Isa Amin Kejadian Kaya Entah dari mana lah Jalannya Mirai Tuyul Misalnya Ya kan Kan Merti kaya Itu warid Nah termasuk juga Jangan nanti gini ya Ustaz Aku udah lama nih Mengamalkan Wirid Tapi belum ada Tanda-tanda Dapet kuwarid Udah lima tahun Istiqomahnya dia Mengamalkan Wirid Itu warid juga Buktinya Banyak orang Dikasih amalan Gak istiqomah Nah itu satu bukti Ya Sumput kemarin Sebelum ngaji Baca Roti Bulhaddad Sekarang gak dibaca lagi Kan gak istiqomah berarti Nah jadi Keistiqomahan Di dalam beribadah Keistiqomahan Di dalam membaca Wirid Itu juga sebetulnya Buah daripada Warid Jadi warid Orang itu beda-beda Ya Intinya Arus kita punya Amalan harian Khusus Ya Disebut di dalam Kitab Risalatul Mu'awana Orang yang gak punya Wirid Pahuwa kirdun Gak ada bedanya Sama koro Ya Dalam Kitab Risalatul Mu'awana Mu'awana Koro makan Koro tidur Ya Tapi koro gak punya Wirid Ya Kalau kita makan Tidur Supaya tak sama Dengan koro Ya Maka Baca Wirid Ordan Wirid Ustadz Setiap malam Jumat Bukan Wirid itu Kalau itu Sodok Konyang Ya Pulang Dapet bokat Konyang Bukan Wirid itu Ya Jadi Saran saya Kalau pun gak dibaca Roti Bulhaddad Itu disini Ya Baca di rumah masing-masing Padilahnya itu banyak Ya Menolak gangguan-gangguan Zohir dan batin Gangguan yang nampak Gangguan yang gak Nampak Kalau gangguan yang nampak Gampang tinggal dia bawa kelewang Wapun bawa kelewang juga Main kita kan gitu Ya Tapi kalau gangguan gak nampak Tiba-tiba muntah darah aja Wak Nah Itu yang poning awak kan Nah itulah dia Ya Baca Wirid itu Apa malam Jumat Minta sama Pak Isha Mbak Isha udah dikasih Turoti Bulhaddad Amalan Tuan Zen itu Ya Tuan Zen itu mengamalkan Rotib Alhaddad Jangan ngaku Muhibbinnya beliau Kalau Ya tingkah beliau Ya Tingkah laku Ahlak beliau Gak kita contoh Beliau suka baca Rotibul Haddad Kalau kita ngaku Muhibbin Pecintanya Sezen Kita amalkan juga Rotibul Haddad Nah gitu dia Jangan jadi pecinta palsu Wa kaza yastahilu Alayhi ta'ala Allah yakunako Iman binafsihi Artinya Dan demikian pula Mustahil atas Allah ta'ala Bahwa tiada Ia berdiri Dengan sendirinya Maka inilah Lawan Kiyamuhu Binafsi Ya Lawan dari Kiyamuhu Binafsi Allah yakunako Iman binafsi Dan berbetulan Antara Ya Dan berbetulan Antara apa tuh Yang demikian itu Dan antara Kiyamuhu Binafsi Daripada Berbetulan Antara sesuatu Dan nakitnya Lawan Dari sifat Mustahil Kemarin Sudah kita bahas Adadid Adana Nakit Putih Lawannya Hitam Itu namanya Dit Nah ketika dikatakan Putih Lawannya selain Warna putih Itu namanya Nakit Maka lebih bagus Mana Dit apa nakit Nakit Lebih bagus Dari dit Kalau dit itu Menafikan satu Aja Putih Lawannya apa Hitam Ya berarti Yang ternafi Hanya warna Hitam Tapi ketika Warna putih Lawannya apa Selain warna putih Pokoknya selain warna putih Ternapikanlah dia Itu namanya Nakit Maka lebih Bagus Dit Daripada Nakit Cuma berbetulan Sifat 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 Wajib Wajib Kiyamuhu Binafsi Maka Lawannya Adalah Kiyamuhu Bigoirihi Atau Allah Yakuna Koiman Binafsi Jadi gini Kan lawan itu Ada Dit Ada nakit Kiyamuhu Binafsi Lawannya Apa Kalau dia Dit Adalah Kiyamuhu Bigoirihi Itu Dit Tapi ketika Dikatakan Kiyamuhu Binafsi Lawannya Allah Yakun Allah Yakuna Koiman Binafsi Itu adalah Nakit Jadi kan lawan Bagi sifat Wajib Ada Bentuknya Dit Ada Bentuknya Nakit Kalau Lawan Kiyamuhu Binafsi Bentuknya Dit Adalah Kiyamuhu Bigoirihi Itu Lawan Kiyamuhu Binafsi Dalam Bentuk Dit Tapi ketika Ditanya Kalau Lawannya Kiyamuhu Binafsi Dalam Bentuk Nakit Apa Dia bunyinya Allah Yakuna Koiman Binafsi Jadi kalau pakai Lam dia Itu biasanya Lawan Dari sifat Wajib Dalam Bentuk Nakit Misalnya Sifat Kidam Ya Apa Lawannya Kalau Bahasa Arabnya Apa Biasa Hudus Iya Hudus Baharu Itu Dit Tapi kalau Nakit Lakidam Kan gitu Ya Itu Nakit Apa Lawan Sifat Wajib Kidam Kalau Dalam Bentuk Dit Hudus Baharu Nah Kalau Dalam Bentuk Nakit Apa Pula Dia Lakidam Ya Sudah Tidak Kidam Dia Kan Itu Menapikan Semua Jadi Sifat Mustahil Lawan Bagi Sifat Mustahil Lawan Bagi Sifat Wajib Ada Kalanya Bentuknya Dit Ada Kalanya Bentuknya Nakit Jadi Saya ulang Lagi Sifat Wajib Kiyamuhu Binafsihi Sifat Wajib Apa Mustahil Ini Sifat Wajib Apa Mustahil Ini Sifat Wajib Nah Apa Lawan Bagi Sifat Wajib Kiyamuhu Binafsihi Sifat Mustahilnya Tanya Mau yang Model Dit Apa Nakit Oh Nantang kan Nah kan Apa Yang Apa Rupanya Bedanya Makanya Ngaji Malam Senin Kan Gitu Kan Makanya Ngaji Malam Senin Ayo Sama-sama Kita Mengaji Jadi Kalau Ditanya Lawan Sifat Kiyamuhu Ta'ala Binafsihi Dalam Bentuk Dit Adalah Kiyamuhu Bigairihi Berdiri Dengan Selain Selainnya Tapi Ketika Ditanya Sifat Atau Lawan Bagi Sifat Wajib Kiyamuhu Binafsihi Dalam Model Bentuknya Nakit Maka Nah ini Yang dikitab Allah Yakuna Ko Iman Binafsihi Nah gitu Dia Sifat Wajib Kidam Apa Lawannya Kau mau Yang nakit Apa Dit Yang Dit dulu Kalau Yang Dit Kudus Baru Nah kalau Yang nakit Kidamuh Sudah kan Gitu Dia Baik Jelas Itu Baik Kita lanjut Dan Perbetulan Eh itu Tadi Udah ya Udah Tadi Itu ya Biai Yakuna Sekarang Biai Yakuna Sifatan Yakumu Bimahalin Artinya Seperti Bahwa Ada Ia Sifat Ya Ya Ini Yang Berdiri Dengan Tempat Maka Yaitu Zat Maka Hilang tuh Hurufnya Apa Itu disitu Bak Iya kan Maka Bak Padanya Ya Pakaian Disini Ya Pegawai Alat Ya Alat Ya Pegawai itu kan berarti Alat Merupakan Keadaan Sifat Yang Menafikan Atas Keadaannya Berdiri Sendirinya Maka 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 kita Paham Daripada Yang demikian Itu Bahwa Taswir Yang tersebut Ya Bagi Nafi Bukan Bagi Manfi Ada Nafi Ada Manfi Nanti kita Jelaskan Yaitu Nafsi Penafsirannya Penafsirannya Ada Dua Yang pertama Bahwa Taswir Yang pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidaklah Berhajat Kepada Mahal Ya Tidak butuh Tem Tidak butuh Tempat Maka Maka Lawannya Bi Ayyakuna Sifatan Yakumu Bimahalin Nah Seperti Yang baru Kita baca Tadi Ya Seperti Bahwa Adalah Ada Iyak Sifat Yang Berdiri Dengan Tempat Maka Yaitu Zat Jadi Allah Maksudnya Allah Tidak butuh Tempat Ya Disini Maksudnya Adalah Allah Itu Bukan Sifat Yang mana Sifat Itu Dia berdiri pada Pada Zat Ya Maka Bak Ya Bak Disitu Maksudnya Bi Ayyakuna Sifatan Ya Bak Bi Aisitu Ya Atau Bak Bimahalin Ya Bak Bimahalin Bak Bimahalin Padanya Pegawai Ya Pegawai Tadi apa Tadi Pak Isa Alat Ya Merupakan Keadaan Sifat Yang menapikan Atas Keadaannya Berdiri Sendirinya Jadi Ya Bahwasannya Sifat Itu Kan Alat Ya Maka Kalau Dia Sifat Ya Dia Menapikan Atas Keadaannya Berdiri Dengan Sendirinya Sifat Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Karena Dia Alat Ya Yang Namanya Alat Itu Ya Bahwasannya Dia Berdiri Pada Sesuatu Pada Zat Ya Itu Adalah Sifat Jadi Yang Dinapikan Dengan Kiamuhu Bin Nafsi Allah Tidak Butuh Tempat Tempat Bahwasannya Menafikan Bahwa Allah Itu Bukanlah Sifat Tapi Allah Adalah Zat Karena Yang butuh Tempat Adalah Sifat Yang Bertempat Pada Pada Zat Bukan Tempat Maksudnya Tempat Hakiki Ya Paham Ya Kita Sering Memahami Gini Allah Tidak Bersemayam Di Atas Arash Oh Begitu Ya Ya Allah Tidak Bersemayam Di Atas Arash Tidak Bertempat Di Arash Mana Sifat Wajib Yang Membuktikan Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Itu Tidak Bertempat Di Atas Arash Kita Ngambil Dari Sifat Kiamuh Bin Nafsi Salah Ya Yang Lebih Pas Kepada Sifat Mukholafatuhulil Hawadis Bukan Kiamuh Bin Nafsi Walaupun Pada Sifat Kiamuh Bin Nafsi Itu Taswirnya Kan Dua Yang Pertama Bahwa Allah Tidak Butuh Mahal Mahal Disini Bukan Tempat Secara Hakikat Tapi Mahal Disini Menunjukkan Bahwa Allah Itu Adalah Zat Bukan Sifat Yang Butuh Tempat Itu Adalah Sifat Yang Dia Berdiri Pada Zat Jadi Ketika Membantah Kalau Kita Berdebat Dalam Urusan Menafikan Bertempatnya Allah Ta'ala Maka Kurang Pas Kalau Diambil Dari Sifat Kiamuh Bin Nafsi Yang Lebih Cocok Pengambilannya Dari Sifat Mukhola Fatulil Awadis Kenapa Tidak Cocok Ustadz Tapi Kiamuh Bin Nafsi Itu Maknanya Dua Yang Pertama Allah Tidak Butuh Tempat Tempat Disini Bukan Tempat Kayak Kita Paham Ya Disini Menunjukkan Allah Tidak Berhajat Kepada Tempat Menunjukkan Allah Itu Zat Allah Itu Bukan Sifat Yang Mana Kalau Seandainya Dia Butuh Tempat Berarti Allah Berhajat Berarti Allah Kepada Sesuatu Kalau Allah Berhajat Kepada Sesuatu Mana Esa Allah Ta'ala Paham Insya Allah Saya Gaji Tauhid Kayak Begitulah Makin Payah Makin Banyak Pahalanya Tapi Ini Lewat Sifat Ma'ani Udah Tonang Kita Intinya Kesimpulannya Ketika Dikatakan Allah Bersemayam Di atas Arash Berarti Mereka Meyakini Allah Bertempat Di atas Arash Untuk Membantah Keyakinan Itu Tidak Bisa Mengambilnya Dari Sifat Kiyamuhu Binafsi Bukan Gak Cocok Paham Ya Karena Sifat Kiyamuhu Binafsi Taswirnya Kan Dua Yang Pertama Tadi Menapikan Tempat Bagi Allah Tapi Tempat Disini Bukan Tempat Secara Hakikat Tempat Disini Menunjukkan Allah Itu Zat Bukan Sifat Seperti Yang Saya Jelaskan Itu Tadi Jadi Kalau Untuk Membantah Akidah Bahwa Allah Itu Tidak Bertempat Di atas Arash Cocoknya Diambil Dari Sifat Yang Mana Ustadz Mukholafat Bukan Kiyamuh Binafsi Kalau Masih Ada Yang Ngambil Pendalilannya Dari Kiyamuh Binafsi Yaudah Gak Apa Yang penting Masih Mau Dia Belajar Karena Dipikirnya Kebanyakan Orang Kiyamuh Binafsi Allah Tidak Berhajat Kepada Tempat Maka Allah Tidak Bertempat Di atas Aras Bukan Gitu Maksudnya Enggak Sinkron Dia Enggak Nyambung Tempat Disitu Bukan Ngajitawid Yang Lebih Halus Halusnya Baik Mudah-mudahan Dikasih Pemahaman Oleh Allah S.W.T Sepandai Apapun Guru Menjelaskan Kalau Allah Tak bagi Kita Faham Tak Faham Jadi Minta Faham Bukan Kesaya Minta Faham Kepada Allah Allah Fahman Nabi Kan Itu Doanya Itu Dibaca Doa Supaya Dibuka Pintu Pemahaman Kalau Udah Paham Mudah-mudahan Ingat Terus Ya Kayak Ingatnya Para Malaikat Yang Enggak Lupa Lupa Kalau Kita Ingat Sebentar Lupanya Selamanya Ya Allah Allah Kalau Menurut Ulama Sufi Faktor Penyebab Banyak Lupa Karena Banyak Dosa Ya Faktor Penyebab Banyaknya Lupa Karena Banyak Maksiat Jadi Kalau Mau Ingatan Lengket Pemahaman Lengket Kalau Ngaji Enak Ya Jangan Buat Dosa Mata Dijaga Kan Gitu Ya Jangan Buat Dosa Nah Itu Diantaranya Seperti Itu Yang Seperti Kisah Imam Malik Dengan Imam Syafi Tadilah Ya Di Dalam Hati Kita Ada Nur Ya Nur Itu Akan Redup Cahaya Itu Akan Redup Kalau Kita Berbuat Maksiat Ya Sehingga Kita Sulit Memahami Ilmu Menghafal Ilmu Mengingat Ilmu Dan Seterusnya Nah Cobalah Ya Seminggu Aja Enggak Buat Dosa Atau Kurangi Dosa Coba Pernah Enggak Kita Buat Catatan Harian Dosa Kita Sehari Hari Sekali Buat Saya Buat Ya Pernah Buat Kayak Begitu Jadi Kita Tahu Dosa Kita Sehari Hari Apa Aja Maka Setelah Kita Dapat Catatan Itu Besok Ya Jangan Kita Buat Lagi Itu Cara Yang Paling Efektif Untuk Memperbaiki Diri Kalau Model Ingatan Aja Ya Berat Ya Berat Ya Jadi Dicatet Misalnya Hari Ini Dari Bangun Tidur Udah Apa Aja Dosa Yang Kita Buat Mungkin Kita Nggak Jaga Daftar Mau Tidur Atau Bangun Dari Tidur Sambil Sholat Tahajud Ya Setelah Sholat Tahajud Tafakur Buka Catatan Dosa Tadi Jadi Sebelum Dicatat Malaikat Kita Dulu Mencatat Duluan Ya Inilah Namanya Muhasabah Tadi Oh Ya Allah Banyak Betul Berarti Dosaku Dalam Sehari Ya Tanpa Disadari Baru Besok Diupayakan Untuk Tidak Mengulanginya Kalaupun Jadi 40 dosa Lama-lama Habis Ya Jadi Sekali-sekali Coba Dibuat Catatan Dosanya Sendiri Ya Catatan Dosa Dosa Sendiri Jangan Dosa Orang Kok Catat Ya Si Pulan Ini Hari Ini Begini Begini Apa Pula Dosa Orang Dosa 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 Catat Supaya Gampang Muhasabah Ya Itu Pengalaman Pribadi Aja Kalau Bisa Dicontoh Mau Dicontoh Silahkan Bagus Itu Ada nafi Mana tadi Ada manfi Maka Kita Paham Daripada Yang demikian Itu Bahwasanya Taswir Yang tersebut Bagi nafi Bukan Bagi manfi Yaitu Kiamuhu Bimahalin Ya Ini Berdiri Ia Dengan Zad Nafi Jangan Bingung Apa nafi Apa manfi Nafi Itu Yang Dinafikan Apa yang Dinafikan Disitu Tempat Ya Pada Taswir Yang pertama Kita ini Bicara Taswir Yang keberapa Dari Kiamuh Bin Nafsi Taswir Yang pertama Karena kan Kiamuh Bin Nafsi Itu Ada Dua Taswir Taswir Yang pertama Allah Tidak butuh Tempat Taswir Yang kedua Allah Tidak Berhajat Kepada Mukhosis Zad Yang menjadikan Dia Itu Taswir Yang kedua Ini Masih Membahas Taswir Yang Pertama Jadi Nafi Disitu Apa yang Dinafikan Tempat Kenapa Tempat Karena Bahasanya Masih Pada Taswir Yang pertama Nah Kemudian Manfi Apa yang Menafikan Tempat Ya Mungu Bin Nafsi Udah Gampang kan Nafi Ada Nafi Ada Manfi Nafi Apa Itu Nafi Apa Yang Dinafikan Dia Nafi Itu Apa Yang Dinafikan Yang Dinafikan Adalah Tempat Ya Apa Manfinya Dengan Apa Dinafikan Tempat Itu Ya Jadi Manfi Adalah Yang Menafikan Yang Menafikan Adalah Sifat Kiyamuhu Bin Nafsi Nah Gitu Ya Nafi Manfi Nah Dimurot Dengan Sifat Ya kan Yang Dimaksud Dengan Sifat Itu Gerot Yang Berdiri Dengan Zat Dan Yang Yang Dikehendaki Dengan Mahal Itu Adalah Zat Ya Jadi Yang Disebut Dengan Sifat Yang Dimaksud Dengan Sifat Adalah Gerot Yang Berdiri Pada Zat Ada pun Yang Dikehendaki Dengan Tempat Ya Zat Itu Sendiri Allah Tidak Butuh Tempat Ya Allah Tidak Butuh Mahal Kenapa Allah Tidak Butuh Mahal Kalau Allah Butuh Mahal Berarti Allah Sifat Bukan Zat Kan Gitu Intinya Ya Saya Ulang Lagi Sifat Kiamuh Bin Nafsih Ada Dua Maknanya Yang Pertama Allah Tidak Butuh Kepada Tempat Tempat Disini Maksudnya Adalah Zat Jadi Allah Tidak Berhajat Kepada Zat Selainnya Kenapa Karena Allah Adalah Zat Kalau Allah Berhajat Kepada Tempat Berarti Allah Sifat Sementara Allah Adalah Zat Sudah Begitu Aja Jadi Tempat Disini Bukan Tempat Benar Benar Tempat Allah 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 Bertempat Di Atas Aras Bukan Begitu Bukan Hakikat Tempat Bukan Tapi Tempat Disini Adalah Zat Itu Sendiri Jadi Allah Tidak Berdiri Atau Tidak Berhajat Kepada Tempat Karena Yang Berhajat Kepada Tempat Adalah Sifat Berhajat Kepada Zat Adalah Sifat Allah Bukan Sifat Nah Gitu Jadi Kalau Mengambil Pendalilan Membantah Allah Bersemayam Diatas Aras Tidak Bisa Dengan Sifat Kiamu Binafsi Tapi Yang Lebih Cocok Tadi Dengan Sifat Apa Ada Tempat Disini Dalam Kiamu Binafsi Bukan Tempat Yang Dimaksud Itu Bukan Bukan Itu Maksudnya Mahal Disini Zat Yang Menunjukkan Bahwa Allah Itu Adalah Zat Bukan Sifat Jadi Bukan Tempat Dengan Sehakikat Hakikat Tempat Allah Udah Ngantuk Udah Ngantuk Berhenti Ya Ngapain Dilanjutkan Kalau Dilanjutkan Ngajitau Ngantuk Ngantuk Apa Yang Terucap Apa Yang Dipahami Nanti Salah Bahaya Takut Awak Rusak Jadinya Iman Ya Rusak Jadinya Iman Ada Pertanyaan Coba Dulu Buka Diskusi Kalau Ada Hafalan Ya Hapalan Gami Memaham Ada Arti Berdiri Allah Sa'ala Dengan Sendirinya Arti Berdiri Allah Sa'ala Dengan Sendiri Tidak Berkendak Badan Kalau Berkendak Berkendak Tidak Badan Kenapa Kalau Allah Tidak Berkendak Maka Jadi Sifat Sifat Maka Tidak Sifat Sifat Mani Ya Udah Pas Maknanya Inilah Yang Kita Jelaskan Itu Kan Hafal Kadang Orang Hafal Tak Faham Udah Hafal Dan Apa Maksudnya Antah Pokoknya Menghafal Menghafal Inilah Pemahamannya Inilah Pemahaman Yang Kita Jelaskan Udah Pas Ini Taswir Yang Kedua Belum Kita Bahas Tapi Itulah Dia Makna Penjelasannya Inilah Dia Itu Hafalannya Ini Maknanya Jangan Sampai Kita Menghafal Tapi Tak Faham Maknanya Apalagi Tauhid Jadi Kita Menghafal Kita Menghaji Juga Supaya Kita Dapat Makna Atau Pemahaman Dari Yang Kita Hafal Ya Allah Ada Lagi Kira-kira Mau Dilanjut Dulu Atau Udah Pak Isha Sendiri Yang Nggak Lanjut Yang Lain Udah 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 Ini Serius Mau Lanjut Lagi Apa Udah Lagi Sur Mengantuk Bukan Lagi Sur Ngajinya Lagi Sur Lantuk Kojop Lagi Tetidur Laudan Katanya Sikit Lagilah Biar Kita Habiskan Taswir Ini Sekarang Yang Mana Au Itu Kan Au Yuh Taju Ila Mukhossisin Artinya Atau Berkehendak Ia Kepada Yang Menjadikan Ya Maka Inilah Taswir Yang Kedua Ya Taswir Yang Kedua Taswir Yang Pertama Tadi Ini Taswir Yang Pertama Allah Tidak Butuh Tempat Nah Taswir Yang Kedua Ya Bisa Dibaca Itu Dengan Cara Yang Baca Itu Bisa Ya Taju Juga Bisa Nah Ini Taswir Yang Kedua Ya Inilah Taswir Yang Kedua Daripada Perkataan Allah Yakuna Ko Iman Bin Nafsih Oh ini udah Habislah Ini berarti Waka Jaya Setahilu Ini Lawan Bagi Sifat Wahda Wahdania Ya Kan itu Ya kan Ada sikit lagi Rupanya Jadi Sifat Kayamuhu Ta'ala Bin Nafsih Ya Taswirnya Dua Tadi Yang Pertama Bi Ayyakuna Sifatan Bi Yakumu Bimahalin Taswir yang Pertama Allah Tidak butuh Tempat Tempat Disini Maksudnya Bukan Tempat Sebenar Benar Tempat Tapi Tempat Disini Adalah Zad Kalau Allah Berhajat Kepada Tempat Berarti Allah Adalah Si Sifat Ya Berarti Allah Bukan Zad Kalau Sekiranya Allah Itu Adalah Sifat Maka Tidak Bisa Dia bersifat Dengan Sifat Sifat Ma'ani Nah Itulah Yang Dihafal Nah Baik Taswir Yang Kedua Bahwa Allah Tidak butuh Mukhasis Mukhasis Ini Apa Zad Yang Menjadikan Ya Karena Dialah Zad Yang Menjadikan Sesuatu Jadi Tidak Ada Yang Menjadikan Atau Menciptakan Allah Ya Karena Dialah Yang Menjadikan Segala Sesuatu Maka Inilah Taswir Ya Inilah Daripada Perkataan Allah Yakuna Koiman Binafsih Allah Yakun Allah Yakun Koiman Binafsih Ini Ya Dit Apa Nakit Tadi Nah Bagus Berarti Masih Connect Itu Adalah Nakit Kalau Dit Kiyamuhu Bigoirihi Kalau Kalau Dit Kiyamuhu Bigoirihi Kalau Nakit Inilah Tadi Dia Allah Yakuna Koiman Binafsihi Ya Wallahu A'lam Biswab Nanti kita Sambung Sifat Mustahil Yang Menjadi Lawan Bagi Sifat Wahdaniah Ya Insyaallah Itu aja Dino 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 Dino